Denny ungkap taktik Jakawi tampar keras Malaysia lewat sirkuit Mandalika. Tiga keunggulan sirkuit Mandalika ketimbang sirkuit Sepal. Dan selamatkan kembali ke Dolachek Channel. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada anda semua yang selalu hadir di channel saya ni. Jadi, dengan kesempatan ini saya ingin berdoakan untuk kita semua supaya kita sehat walau fiat. Dijauhi daripada apa juga malapetaka. Dijauhi daripada apa juga penyakit. So, supaya kita sehat selalu dan boleh menjalankan aktiviti-aktiviti kita ataupun aktivitas-aktivitas harian kita. So, hari ini juga saya berterima kasih dengan anda semua yang baru hadir di channel saya ni. Bagi yang baru hadir tu, please tolong subscribe dan tekan lonceng detail kasih ni. Dan juga jangan lupa bagi saya komen dan share dengan keadaan-keadaan yang baru saja menonton video ni. Okay, kali ini saya nak bawa rakan-rakan merek sebuah video. Video ni berkenaan dengan sirkuit Mandalika. Jadi, sirkuit terbaru yang ada di Lombok, Indonesia. So, kita nak layan videonya. Video ni berdurasi 11 minit. Jadi, video ni dibawa oleh Jagat Kemando. So, dengan kesempatan ni saya ingin memohon kebenaran daripada Jagat Kemando untuk merek ke video ni. So, okay dengan tidak menengahkan masa, jom kita layan videonya. Satu, dua, tiga, layan. Jadi, video ni bertajuk Mandalika dikukuhkan generasi MotoGP sepakat hapus sirkuit Sepang dari Genprik. Oh, betul kan macam tu? Nak hapuskan sirkuit Sepang. Tapi, sirkuit Sepang adalah, sirkuit ni dah punya belasan tahun, hampir 20 tahun dah buat operasi. So, salah satu pada sirkuit yang, apa tu, kenama di SP Tanggarang Pada Masa dulu. Jadi, menarikannya adalah sirkuit yang baru, yang baru saja buat operasi. Dan belum lagi tempatnya. Hanya baru nak bermula tempat, apa tu, tempat berbalap. So, jadi saya tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh begini, tapi tidak maafkan kita layan saja videonya. Karena video-video yang dibuat oleh Jagat ni memang selalu memperkecilkan Malaysia. So, kita tak apa, kita biasa saja, kita tak nak membuat tindakan apa, so kita layan saja video yang dibuat oleh Jagat Kemando ni. Denny ungkap taktik Jagawi tampar keras Malaysia lewat sirkuit Mandalika. Tiga keunggulan sirkuit Mandalika ketimbang sirkuit Sepang. So, kita boleh mengatakan apa saja dekat video ni, kita boleh mereka apa saja, so tak apa. Jadi, kami di Jagat Malaysia ni, kami proportional, kami tak mengambil tindakan apa-apa, kami tak berasa apa-apa pun disebabkan oleh. Apa tu, judul-judul minta ni, kita tahu Sepang tu adalah sebuah sirkuit yang besar, yang telah pun, bukan hanya untuk Grand Prix, tapi untuk pernah menjadi tempat untuk Formula One. So, kita memang sudah bangga dengan sirkuit Sepang. Dan juga kita bangga dengan yang ada dekat Mandalika ni, kerana salah satu daripada sirkuit yang berada di Asia Tenggara. Sirkuit Sepang sendiri terpilih menjadi area tes pramusim MotoGP 2022. Tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia digelar lebih dahulu. Tepatnya tes di sana digelar pada akhir pekan lalu, 5-6 Februari 2022. Sebelumnya ada shakedown tes yang digelar khusus untuk para pembalap ragi MotoGP. Sementara itu tes di sirkuit Mandalika, Indonesia, akan digelar pada akhir pekan ini. Tepatnya tes akan berlangsung selama 3 hari, mulai hari Jumat, 11 Februari hingga Minggu, 13 Februari. Kini para pembalap pun sudah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mark Marquez dan kawan-kawan tampak antusias menjajang sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya. Oh, pertama kalinya Mandalika bawa operasi ya. Dan kawan-kawan dalam tes pramusim, mari kita menilik 3 kemudian sirkuit Mandalika kegiatan sirkuit Sepang. Tiga, sirkuit Jalan Raya. Kalau tes itu adalah bahasa Inggris ataupun bahasa Europe. Meski berkonsep, sirkuit Jalan Raya, sirkuit Mandalika sangat mirip dengan trek permanen. Sirkuit Mandalika pun dijamin menjadi trek yang paling aman karena banyak faktor yang mendukungnya. Hal inilah yang menjadi kelebihan dari sirkuit Mandalika ketimbang sirkuit Sepang. Sebab sirkuit Sepang diketahui adalah sirkuit permanen dan hanya buka saat balapan dikelar. Sementara sirkuit Mandalika berbeda. Trek didesain menjadi sirkuit Jalan Raya yang bisa difungsikan untuk jalur wisata jika balapan tidak dikelar. Dua, asfal. Kelebihan lain adalah asfal. Sirkuit Mandalika tidak menggunakan asfal yang jauh lebih baik dari sirkuit Sepang. Sebab pada proses pembatannya. Itu keistimewaannya. Dan teknologi asfal terbaru yakni stermistik asfal atau SMA yang membuat kualitasnya menjadi yang terbaik. Hal ini pun sudah diuji oleh para pembalap world superbike yang tampak senang membalap di sana pada tahun lalu. Terakhir, kelebihan sirkuit Mandalika ketimbang sirkuit Sepang adalah pemandangan indah di sekeliling trek. Pemandangan yang berada di pulau. Di kawasan ekonomi khusus Mandalika atau KEK Mandalika di desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTP. Hal ini membuat sirkuit Mandalika menyebutkan pemandangan yang luar biasa. Berada di tempat baru wisata, tempat tarikan pelancong. Di sana juga ada pantai Kuta dan Tanjung Aan yang berada di sirkuit Mandalika. Sementara untuk sirkuit Sepang sendiri, Malaysia membangunnya di daerah Sepang, Selangor. Sirkuit ini memiliki jarak kurang lebih 45 km dari Kuala Lumpur. Sirkuit tersebut memiliki pemandangan yang indah, namun mungkin tak sehebat panorama berbukitan dan laut seperti yang ada di sirkuit Mandalika. Jadi inilah yang akan memanjakan para pembalap MotoGP. Sudah mendunia, walaupun belum lagi bermulanya perlombaan di sikit, belum lagi dibalap, hanya percobaan saja. Sudah perlombaan dunia, memang mantap. Keren banget ini, mandalika. Sebelum menjalani tes MotoGP di sirkuit Mandalika pada 11-13 Februari, para pembalap memanfaatkan waktu tersebut dengan menjajal keindahan Lombok. Melalui Instagram mereka, terlihat beberapa pembalap pergi ke pantai, bersepeda, hingga bertemu dengan warga lokal. Keindahan Lombok kemudian mendapat pujian dari pembalap MotoGP seperti Fabio D. Gian Antonio, Paul S. Bagaru, Alex Parguru, Mark Marquez, Alex Marquez. George Martin, Alex Rins, Remy Gardner, Fabio Quartararo, dan lainnya. Loving this place, demikian tulis at FabioDigia49. Jatuh cinta padamu Mandalika, demikian tulis at FabioDigia49. Jatuh cinta padamu Mandalika. What miracle island is Lombok. What can't nature, demikian tulis at Alex Espargaro. Enjoying this beautiful country, demikian komentar at Alex Rins. Hal ini lantas membuat masyarakat Indonesia berbangga. Membuat Presiden Jokowi lalu ikut harum dan mendapat berbagai pujian dari warga dat. Terima kasih Pak D, akhirnya tanah kelahiran kemudiannya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi. Banggar rasanya, demikian komentar secret dikutip Galamedia. Selain Bali, Mandalika akan jadi cerita luar biasa di dunia karena keindahan alamnya. Terima kasih Pak Jokowi dan Pak Basuki sudah membuat Mandalika jadi terkenal. Demikian komentar di Syakhi. Denny ungkap taktik Jokowi tampar keras Malaysia lewat sirkuit Mandalika. Peggian media sosial Denny Seregar mengomentari dibangunnya sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Sirkuit itu menurut rencana dalam waktu dekat akan menggelar World Superbike pada November ini dan gelaran MotoGP pada tahun depan. Terkait Mandalika, Denny pun menyinggung taktik tersembunyi dari Presiden Jokowi ke Malaysia lewat sirkuit Mandalika. Seperti apa? Menurutnya, Jokowi memang tidak main-main dalam urusan itu. Dia ingat betul bagaimana saat pertama kali Jokowi memimpin Indonesia, langsung menerintahkan pembangunan selagus-bagusnya di perbatasan negara. Sebab perbatasan merupakan etalase Indonesia, maka etalase RI harus dibuat jauh lebih baik. Alhasil, kini mulai dimulai perbatasan RI dengan bangunan-bangunan berkelas dan mewah agar orang yang datang ke perbatasan bisa langsung jatuh cinta dengan RI. Ini merupakan taktik Jitu karena bisa menjadi kebanggaan negeri. Bukan hanya perbatasan, Jokowi ternyata juga tak mau kalah seperti Malaysia dalam urusan sirkuit balapan. Apalagi kata dia, Malaysia selama ini kerap memandang remeh orang Indonesia. Mereka selalu memandang remeh Indonesia. Dia pikir kita bersabar karena banyak mengekspor pembantu. Mereka sebut kita Indon sebagai bangsa kelas 2 dibandingkan mereka yang sudah maju. Katanya dikutip saluran Youtube 2045 Rabu 10 November lalu. Jokowi kata Dini lalu bersikap jertik dan tak marah. Sebab dia dianggap sangat sadar bahwa marah tak akan menyelesaikan masalah. Dia kemudian meracik dengan hadirnya sirkuit mandalika. Dan salah satu tamparan keras dari Indonesia buat Malaysia datang dari sirkuit mandalika di Lombok Tengah, NTB. Sirkuit ini bahkan memiliki konsep jauh lebih bagus dari sirkuit Sepang kebangga Malaysia. Wow, tamparan keras. Menurut Dini, Sepang memang mendunia. Menurut Dini, Sepang memang mendunia. Biar bagi saya, itu tak menjadi masalah. Kita selama maju. Sirkuit itu juga banyak dijajal lama-lama besar pembalap dunia. Namun RI dinilai tak mau kalah dengan membuat mandalika yang jauh lebih cantik dari Sepang, Malaysia. Pilihan jatuh ke mandalika karena dekat dengan Bali dan memiliki pemandangan indah karena dikelilingi lautan. Tak seperti Sepang yang hanya dikelilingi lahan sawit. Jokowi disebut punya cara berbeda dalam menampar keras Malaysia. Yakni arena balapan dibuat di kawasan destinasi wisata. Oh, lahan sawit. Taktik inilah yang kemudian membuat Malaysia ketar-ketir. Bahkan bos sirkuit Sepang, bahkan bos sirkuit Sepang khawatir kalau event balapan internasional yang kerap diadakan di negaranya akan menjadi sepi karena memilih Indonesia, katanya. Bagi Dini, beralasan. Memang keren banget lah. Karena pesawat mungkin lebih memilih mandalika karena bisa sekalian berwisata. Jokowi pun, Jokowi juga tak main-main lantaran asfalt sirkuit mandalika dipilih yang terbaik mirip seperti yang digunakan pada sirkuit Silverstone Inggris. Dubai, dan Australia. Tak semua sirkuit menggunakan asfalt itu karena membuat tak mudah tergelincir pembalap saat luput di wang puluhan, katanya. Ini semua dilakukan Jokowi demi wajah Indonesia yang lebih baik, kata Dini. Maaf Malaysia, kami sekarang punya sirkuit mandalika. Kehadiran Presiden Jokowi di sirkuit mandalika memberikan energi positif untuk pariwisata NTB. Tak mengapa. Anggota Komisi 10 DAPRI Muhammad Shamsung menilai kehadiran Presiden Jokowi Dodo pada peresmian sirkuit Pertamina, Mandalika International Street di Nusa Tenggara Barat memberikan energi positif. Menurutnya, kehadiran Jokowi menghadirkan energi baru bagi sektor pariwisata di NTB. Kunjungan Jokowi ke NTB jadi energi besar dan gairah baru kebangkitan pariwisata NTB setelah terpuruk selama satu setengah tahun akibat pandemi COVID-19, ungkap Lutfi dalam keterangannya pada Sabtu. Anggota Depayat DAPIL NTB 2 ini menilai pemerintah telah bekerja keras untuk membangkitkan pariwisata dan perekonomian. Hal tersebut menurutnya ditunjukkan dengan dirasmikannya sirkuit mandalika. Sekaligus ini juga menjadi bagian dari upaya kerja keras pemerintah kita agar dapat melakukan reformasi. Oh, sirkuit mandalika memang keren banget. Ini juga menjadi bagian dari upaya kerja keras pemerintah kita agar dapat melakukan recovery ekonomi secara baik, kata Lutfi. Dia mendorong mandalika sebagai salah satu program strategis nasional yang mampu dituntaskan dalam situasi krisis. Yang mampu dituntaskan dalam situasi krisis ekonomi global saat ini. Menurutnya, mandalika harus dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kita terutama di Kabupaten Lombok Tengah tidak boleh menjadi penonton di rumah sendiri, tutur Lutfi. Menurut politisi Nasdem ini, Presiden Jokowi berhasil mengangkat NTB ke kancah dunia, salah satunya dengan kehadiran PMIS. Lutfi mendorong upaya peningkatan kapasitas sekaligus kualitas sumber daya manusia, utamanya masyarakat sekitar mandalika. Kolaborasi sumber pihak sangat penting untuk dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata Lutfi. Ket mandalika ini di mana perbandingan dengan Sepang, seperti mana kita fahami bahwa Sepang itu dah pun mencapai dua puluh lebih tahun dah. Sepang itu besar disebabkan Sepang itu bukan hanya untuk sekit motosikal, tapi juga adalah untuk bermulanya pemulauan. Dulu pemulauan berada di Sepang, hanya pada akhir ini Sepang tidak lagi menerima pemulauan sebab tidak menguntungkan. Sebab itu ianya hanya untuk sekit-sekit super baik saja sekarang. Okey, itu saja video tadi. Kita kena telah menonton video yang saya react tadi, sangat menarik. Jadi kita telah pun mendapat beberapa info yang sangat berguna untuk kita semua. Jadi daripada video-video yang saya react ni. Jadi dengan kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang baru hadir tadi, yang telah subscribe channel saya ni dan yang telah tekan loceng notifikasinya dan juga bagi rakan-rakan yang selalu hadir di channel saya ni. Saya seperti biasa, saya sangat-sangat berterima kasih kepada anda semua dan hanya Tuhan sahaja yang boleh membalas jasa baik anda. Tanpa bantuan anda dan tanpa pertolongan daripada rakan-rakan yang selalu hadir di channel saya ni. Channel saya takkan berada di tempatnya sekarang, iaitu dah pun menyangkau 60k ke atas dia punya jumlah subscribernya. So dengan ini saya mendo'a untuk kita semua supaya kita sihat oleh fiat, dimurahkan rezeki, dijauhkan di apa-jual malapetaka. Dan kita dapat menjalankan aktiviti-aktiviti harian kita dan mencari rezeki dengan aman, dengan sehat. Amin, amin. Ya Rabbah, ya Rabbah. Amin. Okay, peace bro. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton!